Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan dari soal UD Wirasri untuk meng-entry jurnal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat video sampai dengan dokumen transaksi nomor 6. Maka pada video kali ini saya akan melanjutkan yaitu dokumen transaksi nomor 7 dan 8. Untuk dokumen transaksi 7 ini merupakan bukti pengeluaran kas. Kalau untuk bukti pengeluaran kas ini berarti kita mengeluarkan sejumlah uang yang kita gunakan untuk pelunasan faktur tanggal 25 November dan diberi diskon 3%. Jumlah yang kita keluarkan adalah Rp26.675.000. Ini pembayaran hutang ya kepada PT Jayatex. Karena kalimatnya di sini bukti pengeluaran kas. Kita akan mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau namanya cash payment jurnal. Nah kita lihat. Di sini tanggalnya adalah tanggal 6. Kita salin di kolom tanggal. Lalu kita buat nomor bukti transaksinya ini BKK12-1. Untuk deskripsinya ini bisa kita buat nama dari supplier kita. Ini dia. PT Jayatex. Jadi kalau kita membaca dari jurnal ini kan. Jurnal pengeluaran kas untuk membayar kepada PT Jayatex. Nah ini boleh. Kalimatnya langsung nama suppliernya boleh. Lalu ini jumlah yang ada di sini Rp26.675.000. Ini adalah angka dari cash in banknya. Nah di sini letaknya nih Rp26.675.000. Bukan di kolom account payable ya. Oke. Kalau account payable kita bisa lihat di kolom jurnal. Nah ya bisa kita lihat angkanya di jurnal atau yang ini ya. Atau kita bisa lihat juga angka ini di kartu hutang ya. Bukan angka yang ini. Ini adalah pengeluaran kas. Berarti masuknya adalah cash in banknya. Kita input. Berapa angka account payable-nya? Kita lihat. Ini PT Jayatex ya. PT Jayatex. Kita buka kartu hutang. PT Jayatex. Nah ini dia hutangnya. Rp27.500.000. Nah ini dia angkanya ya. Baru nanti di sini dia bilang diskon sebesar 3%. Berarti di purchase diskon. Berarti total dari account payable dikali 3%. Nah seperti ini. Ini diskonnya. Lalu kita jumlahkan cash in bank dan diskonnya. Nah sama kan Rp27.500.000. Karena ini adalah account payable ya. Account payable. Ini harus kita pindahkan ke kartu hutang. Ini account payable kan hutang. Berarti ke kartu hutang. Sebelah mana? Ini debit. Berarti pindahnya sebelah debit PT Jayatex. Tanggal 6. Buat sini misalnya ketangannya adalah pelunasan. Jurnal pengeluaran kasiang. Di debit. Angkanya yang ini. Tuh kan angkanya ini. Baru kredit ketemu debit kita kurangin. Kan udah 0. Oke ya udah 0. Seperti ini. Jadi untuk bukti pengeluaran kas pada dokumen transaksi nomor 7 ini. Kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas atau namanya cash payment jurnal. Kita tulis angka yang ada di bukti pengeluaran kas ini. Dipindahkan ke kolom cash in bank. Ya. Lalu kita lihat angka hutangnya. Bisa dilihat di kartu hutang sesuai dengan nama dari. Ya nama dari suppliernya ini dia. PT Jayatex. Ini ya PT Jayatex. 27.500.000 ini di kredit. Kalau dilunasikan ditaruh di debit. Jadi untuk dokumen transaksi 7 ini. Dicatat terlebih dahulu ke cash payment jurnal. Dan untuk angka account payable dipindahkan ke dalam kartu hutang. Oke selanjutnya kita ke dokumen berikutnya. Yaitu dokumen 8. Untuk dokumen transaksi nomor 8 ini. Ini merupakan nota kredit. Di mana Udewi Rastri menerima kembali barang dari toko elektrojaya. Ini toko elektrojaya ini nama dari customer. Nah kalau kita udah tahu oh ini nama customer. Berarti ini adalah retur penjualan. Kalau untuk retur penjualan akan kita catat ke dalam jurnal umum atau general jurnal. Oke kita buat tanggalnya. Tanggal 7. Ini nomornya. NK 12 strip 1. Ini adalah retur ya. Jurnalnya adalah yang pertama adalah sell return. Kita lihat nama akunnya sell return. Ini dia. Oke. Lalu kita lihat jurnal penjualan ya. Kalau misalnya ragu. Kalau jurnal penjualan kan seperti ini. Kalau retur kita balik. Kan sales di kredit dipindahin ke debit. Nah jadinya sell return kalimat sellnya jadi sell return. PPNnya kan di kredit. Kita pindahin ke debit gitu. Nah nanti akun receivable-nya kan ada di debit. Baru kita kreditkan. Berarti sini adalah PPN outcome. Nah seperti ini. Baru account receivable. Kan di sini jurnalnya kan ada account receivable debit di kreditkan ya. Ini di kredit di debitkan semua. Lalu ini juga inventory kan di kredit di debitkan. Dan COGS di kreditkan. Jadi sebetulnya kalau retur penjualan itu jurnalnya adalah kebalikan dari ini. Cuman kalimat sell jadi return sell. Retur sales ya. Sell return gitu. Itu aja bedanya. Sisanya sama tinggal dibalik aja. Debit ke kredit. Kredit ke debit. Namanya retur. Dibalik ya. Oke kita lanjut lagi. Ini adalah. Inventory-nya. Ini adalah HPP-nya atau cost of goods sold. Sekarang angkanya. Untuk angka yang ini. Ya. Angka yang ini. Kita ambil dari faktur ini. Jadi. Kita lihat. Ini angkanya ya. Reset returnnya. 18.500.000 x 2. Berarti kita buat dulu. Hitung dulu. Kali 2. Tambah. Ini dia 15 juta. Ini dia yang di return. Lalu PPN-nya 10% x 10%. Total account receivable-nya adalah tinggal kita jumlahkan. Nah. Seperti ini aja. Jadi angka-angka ini. Didapat dari nota kredit ini. Seperti biasa untuk inventory dan COGS diambil dari. Ya betul. Dari kartu persediaan angkanya. Bukan dari sini. Ini cuma ngelit kuantitinya aja. Oke kita mulai. Kita retur ya. Tanggal 7. Kita buat di sini retur. Oke. Kuantitinya adalah 2. Harganya adalah. Ambil yang angka ini. 16 juta. Oke ya. Yang PM300 ya. PM300. Berarti saldonya ditambah dengan yang di retur tadi. Sekarang kita ke barang berikutnya. Yang ini. Yang di retur ini 1. Oke. Harganya diambil dari sini. Berarti saldonya 11 ditambah dengan yang di retur. Oke. Sekarang kita jumlahkan ini dan ini. 32 juta ditambah dengan 12.500.000. Yang bagian ini ya. Dan 32 juta. Hasilnya adalah 44.500.000. Ini belum selesai ya. Karena ini ada kalimat account receivable. Kita maka pindah ke. Ya betul. Kartu piutang. Ini dia tanggal 7. Retur. Angkanya berapa? Ini kita lihat angkanya. Angkanya. Sorry. Angkanya bukan debit ya. Tapi kredit. Ini dia. Kredit kan? Ini dia angkanya. Jadi saldonya. Debit kalau ketemu kredit dikurangin. Seperti ini. Lalu ada lagi lanjutannya. Nah. Ini kan sudah selesai. Nah. Ini sudah di sini. Ini dia yang dijumlahin ya. Oke. Lanjut. Di sini. Ini kan dokumen 8. Ternyata ada dokumen 9. Ini adalah lanjutan dari dokumen 8. Di sini adalah bukti memorial yang menyatakan bahwa. Yang menginformasikan. Bahwa harga pokok untuk barang yang dikembalikan seraten itu. Karena rusak. PM300. Itu diambil dari angka yang 16 juta per unit. Benar ya. Ini 16 juta per unit yang kita kembalikan. Dan ini adalah 12.500.000 per unit. Itu sama. Jadi. Untuk dokumen 8 ini. Kita catat di jurnal umum. Kalau ragu jurnalnya. Lihat kembali jurnal penjualan. Di balik akunnya. Tadinya sales di kredit didebitkan. Jadi. Sales return. PPN outcome didebitkan. Dan account receivable di kreditkan. Angkanya diambil dari nota kredit ini. Dan untuk inventory di kredit didebitkan. Dan COGS di kreditkan. Nilainya diambil dari kartu persediaan. Dan untuk account receivable dipindahkan ke kartu piltang. Demikian video kita kali ini. Mengerjakan dokumen transaksi 7 dan 8. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Sampai ketemu di video berikutnya. 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 Sampai ketemu di video berikutnya.